Nikah cuma 20 hari dengan Ayu Tingting, NG Baskoro, bongkar tabiat ayah rozak Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Nama Ayu Tingting santer terdengar di telinga masyarakat karena kasus hatersnya Apalagi dengan kasus yang baru-baru ini terjadi soal ayah rozak dan umi kalsum yang mendatangi rumah haters Ayu Tingting Nama Ayu Tingting bak makin tercoreng dan mengundang banyak orang untuk mendatangani petisi tersebut Tak hanya keluarga Ayu Tingting yang menjadi sorotan publik, nama NG Baskoro mantan suami Ayu Tingting pun ikut mencuri perhatian Lantas siapa NG Baskoro? Sebenarnya mantan suami Ayu Tingting Berikut profilnya NG Baskoro memiliki nama asli Henry Baskoro Hendarso NG Baskoro diketahui lahir pada 19 September 1988 Ia menikah dengan Ayu Tingting pada 2013 silam Nikah hanya 20 hari namun pernikahan keduanya dikabarkan retak setelah 20 hari menjalani kehidupan rumah tangga Dari pernikahan itulah Ayu Tingting memiliki seorang buah hati bernama Bilkis Humaira Razak Hal itu sempat diungkapkan Ayu Tingting dalam sebuah acara di televisi Ia menyebut pernikahannya dengan NG merupakan pernikahan tersingkat Pernikahan tersingkat, Imbu Ayu Tingting dilansi dari Youtube TransTV acara Brownie selasa 12 Maret 2019 Nikita Mirzani yang menjadi bintang tamu pun meledek Ayu Nikita berujar jika sekarang ada yang mengalahkan usia pernikahan Ayu yakni Bella Luna Tak sampai sehari, usia pernikahan Bella Luna hanya bertahan selama 8 jam Ayu kalah, luka 1 hari ya? Tanya Nikita Mirzani Mendengar pertanyaan Nikita, Ayu pun memberikan jawabannya Ayu berujar jika pernikahannya dengan NG kala itu hanya bertahan selama 20 hari 20? 20 hari? Jawab Ayu Ternyata, Ayu dan NG menggelar pernikahan secara diam-diam pada 4 Juli 2013 lalu Tak sampai setahun menikah, Ayu dan NG akhirnya resmi bercerai pada 27 Januari 2014 Ayu cerai dari NG dalam keadaan hamil mengandung buah hati pertama mereka yakni Bilkis Humayna Razak Bilkis sendiri lahir pada 28 Desember 2013 Sebut Akhirnya Razakur Masalah, menurut NG rumah tangganya berakhir bukan karena orang ketiga Saya tahu persis bagaimana sifat Ayu, dia baik sekali Tetapi belakangan ini saya semakin tak mengerti, ungkap NG Kok dia bisa bicara seperti itu? Pasti ada sesuatu, saya tak bisa menyebut nama sekarang Lebih lanjut, NG menceritakan bahwa orang tua Ayu sempat mendatangi rumahnya pada 2013 silam Dan mendasaknya agar segera menikahi sang pedangdut Saat itu dia, ibu Ayu, datang meminta saya segera menikahi Ayu, katanya Dengan segala persiapan yang serba mendadak seperti itu, akhirnya kami menikah pada 4 Juli 2013 Setelah menikah, sifat Ayu Ting Ting menurut pengakuan NG tiba-tiba berubah 180 derajat Setelah menikah, saya langsung bawa istri ke rumah, masih dibilangan Depok tak jauh dari rumah Ayu, ujarnya Tetapi ketika Ayu pulang ke rumah orang tuanya, bawaannya kok Ayu sama saya gerak aja, kata NG heran Disebut-sebut anak mantan Kapolri, publik sering berspekulasi jika nama belakang Hendarso yang disandang Diambil dari nama sang ayah yang disebut seorang pejabat tinggi di kepolisian Dan spekulasi ini pun terus bergulir, sejalan dengan foto undangan pernikahan Ayu dan NG yang mencantumkan nama mantan Kapolri Bambang Hendarso dan Nuri Bukti ini menguatkan jika NG memang anak mantan bapak Kapolri yang menjabat di tahun 2008 sampai 2010 itu Tapi, meski memiliki kehidupan tertutup, apa yang dilakukan laki satu ini selalu saja membuat heboh